Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tidak ada niat yang menerangkan istilah Yahudi Yahudi itu istilahnya saya mengalami kalau sedang baik atau dianggap baik ini adalah istilah dari Quran ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik itu dianggap marga jadi Nabi Yaakob Yaakob ini bukan bapak jenis Ishaq Yaakob ini bukan bapak jenis Ishaq Ishaq bukan bapak Ibrahim berarti Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim Yaakob ini tidak ada anak kata yang dianggap bahwa namun Yusuf bin Yamin Yusuf bin Yamin tidak ada dianggap kata termasuk Yahudi termasuk Sintan Yahudi sehingga akhirnya dianggap Nabi Yusuf terus gadah rekodohya kan membuang Yahudah itu dianggap, dianggap soleh pada akhirnya jadi Nabi terus dulur-dulur Nabi Yusuf itu usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh itu Yahudah usul itu dipakai ini dosanya kegedan maka ini dibuat saja karena Yahudi jadi dosa Mbak Mbak ini seperti yang orang dosa La Tatlu, Yusuf wa al ku hufiyo badil jubi cik sudah haji yang takat бakt tafiyo yaa dipakai ini dibuat sama dari sumur tapi yaa dari sumur yang mati yang menemukan apa videonya dibuat sama sumur yang penemukan apa mati Nah Ini penting sekali saya terangkan Saya itu karena risau Sangat-sangat risau Ada buku liberal Dan itu ada yang menganut buku itu Dikarang oleh intelektual muslim Yang mengatakan semua agama itu sama Gara-gara dia salah dalam memanai ayat Jadi Ini kan kelihatannya dari ayat ini Kata dia kan ada kesejajaran Ada kesetaraan Yang iman, yang Yahudi, yang Nasroni, yang Sobi'in Asal mereka iman dan berbuat baik Ya surga kemanilakobun alihim Sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasroni kalau yang baik Ya sama dengan orang Islam Masuknya apa? Kulonu nganti-mati Kulonu akan terus ngomong begini Artinya menjelaskan Tugasnya ulama itu menjelaskan Kalau Yahudah dengan makna Dia turunan Yahudah bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim Tentu ini nama Marga Nama apa? Marga Di tiang Sintenmawon Di tiang Palestina Di Libanon Di tiang Mekah, Medina Anggir turunannya Yahudah Disebut apa? Yahudi Paham ini disebut apa? Yahudi Tentu atas nama turunan ini Dia bisa seorang muslim yang baik Atau orang Yahudi Atau Nasroni Atau orang Ateis Tapi tetap jenisnya Yahudi Yang bahan-bahan Yahudi Nah Di ayat wal-latina hadiru Di sini Yahudah Marga Jadi bukan Yahudiah Satu paham Yang anti Muhammad Anti Islam Nah itu mesti Faham ya? Faham sih Kalau maksudnya Kalau balik ini malik ya Mereka di rumah Bagi mengajikan ilmu Faham ya? Quran turun itu Menganggir istilah resmi Kemudian ada istilah Yang datang kemudian Nah yang datang kemudian ini Musibah yang dianggap Pakem Terus digomakannya ini Quran yang turun di Di Sampai tak contohnya Yang gampang Paling gampang Dan Mesti faham Tak contohnya Paling gampang Mesti faham Istilah ini Quran Iblis itu malikat Bukan sama jawaban Istilah yang Quran Iblis itu malikat Malaikat Fasajadal Malaikatukulluhum Ajmaun Ila Iblis Mohon perhatikan Ini istilah Quran Iblis Malaikat Torah Malaikat Resmi Kemudian kita Pas ngaji Zaman madrasah Zaman musallah Zaman medjid Wah Ngerti kiai Ngerti guru ngomong Pelanggerannya Malaikat Definisi Malaikat Itu Makhluk Yang ratau Bantah pengeran Ratau Nyulayani Pengeran Sehingga Orang terus kaget Ketika Suatu saat Ngaji tafsir Jalan lain Diceritani Iblis itu malikat Malaikat kok Ngomong Malaikat Nah Padahal definisi ini Datang setelah Hayat itu turun Padahal definisi ini Tidak gampang Sepertinya Malaikat Ratu bantah Ratu mikir Pokoknya Dikongkon Langsung Lumpur Padahal Malaikat mikir Bula balik Bula balik Lihat itu Zaman Sederang Koran turun Itu Yang turunan Yahudah Paham Ini Ratu Sehingga Dilem Mungkin Turunan Itu Yang Dari Ngapak Pirang 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 Nah Israel Itu Yang Ngapak Rian Mula Yang Ngapak Yabani Israel Terus Akhir Ayat Israels Ngapak Iman Rungu Nantan Ini Sekali Sampai Salah Ini Fatal Suatu Saat Lahir Sebuah Negara Yang disebut Negara Israel Yang Ini Tangga Palestina Nama Naisen Nama Negara Sehingga Orang Afrika Orang Amerika Turunan Jerman Siapa Saja Yang Bermukim Di Situ Dan BerKTP Di Situ Disebut Bangsa Israel Faham Tentu Orang Ini Bukan Israel Yang Fadal Tukum Faham Ya Lana Israel Negara Yang Datang Kemudian Terus Analisis Itu Bani Israel Yang Tukang Rusak Dunyuk Berkata Ayat Latus Hiduna Bilar Dia Tepan Ayat Bani Israel Terus Bani Fadal Tukum Berarti Ini Bangsa Pilih Pilih Ini Perlu Penting Ngaji Jadi Yang Bani Isra'illah Turunan Israel Secara Genetik Secara Nasab Ini Min Auladi Ya'kob Sampai Tafsir Mana Saja Ya Bani Isra'illah Auladi Ya'kob Dan Itu Untuk Menghitopi Turunan Nabi Ya'kob Yang Saat Itu Hidup Di Mekah Medina Bukan Bangsa Israel Yang Sekarang Bermusuhan Dengan Orang Apa Palestina Lalu Kemudian Wala Wala Zaman Bangsa Israel Itu Jadi Satu Nama Negara Palestina Jadi Ada hubungannya Bani Isra'illah Ini Al-Quran Naksing Mereka Tepakan Turunan Ya'kob Ada hubungannya Ada Boten Karena Yang Sedang Di Negara Palestina Bisa Orang Afrika Orang Amerika Siapa Saja Yang Secara Negara Berkata Israel Nah Yahudah Ini Al-Quran Kalau Tunjuk Beberapa Yahudi Yang Dalam Al-Quran Inna Alladzina Aman Walladzina Haduh Wann Surah Ini Itu Karena Marga Nah Sama Nasoro Di Ayat Itu Artinya Nasoro Sangka Kata Nusron Isha Wann Arab Nolong Nasoro Ansor Nasir Nolong 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 Isha Nolong Nolong Nabi Isha Sebagai Nabi Ditulung Nolong Nolong Nasron Nolong 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 Nabi Nabi Isha Nah Nasoro Yang Nolong Nolong Nabi Isha Ini Nasoro Yang Orat Trinitas Nasoro Yang Kristian Katolik Protestan Ini Nasoro Yang Trinitas Nasoro Yang Nolong Nabi 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 Yaitu 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 Mereka Yang Ngaku Nasrani Tapi Bukan Nasrani Yang Bahasa Indonesia Nasrani Yang Nolong Isha Nah Nasrani Trini Nasrani Nabi 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 Itu Sampai Kaget Jadi Nabi Nasoro Yang Dalam Quran Nasoro Yang Maknanya Trinitas Yang Kata Nasrun Nasir Nasoro Ini Yang 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 Nah Nah Kalau Sampai Tanya Penamaan Yang 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 Ini Ini Penamaan Yang Dibakukan Disebut Penamaan Istilah Ya Penamaan Istilah Penamaan Yang Ini Kuran Roto Roto Yang Ngakoni Penamaan Luhawi Jadi Kuran Itu Turun Bilisan Arobium Mubi Jadi Teseh Bisa Pake Genetik Bisa Pake Tasmiah Atas Nama Luh Ya Atas Nama Apa Luh Ini Leng Leng Nah Begitu Juga Masalah Kafir Masalah Kafir Bukan Serem Biasa Orang Kudu Kafir Orang Islam Bukan Tiang Petani Kafar Yagfuru Kufron Maksudnya Nutupi Barang Ditutupi Jadi Kafir Yang Kafir Nutupi Nikmat Dianggap Kafir Nikmat Kufron Nikmat Nutupi Biji 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 Yang Bumi Disebut Kafir Kufar Ini Al-Quran Ada istilah Sebut Ini Masyarul Hayati Dunia Ini Kajar Innamal Hayati Dunia Allah Ibn Nabaduh Sumaya Hiju Fatah Rah Humus Farnan Sumaya Kunu Hutama Contohnya Dunia Koyok Tanduran Yang A'jabal Kufar Yang Gawak Petani Jadi Kafir Mereka Tidak Tidak Kafir Nah Ayat A'jabal Kufar Nabah Duh Sumaya Hiju Fatah Rah Humus Farnan Sumaya Kunu Hutama Nah Ini Kulau Ceritok Ini Penting Sekali Mereka Sampai Ngantil Kulau Saya Itu Resah Sekali Karena Banyak Gus-gus Yang Tanya Saya Ya Pada Gus Tidak Gus Takok Gus Tidak Gus 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 Alim Gus Budok Ini Saya Sering Diskusi Gus Pada Alim Dia Gus Alim Biasa Bukhari Biasa Bukhari Setengah Apal Jadi Pada Alim Takok Dia Tanyanya Gini Ini Penting Sekali Gus Menurut Anda Tradisi Mengkafirkan Sesama Islam Itu Gimana Ya Tata Kok Kalau Dia Orang Alim Biasa Tidak Apa Baik Sama Sama Mengkafirkan Bagus Karena Sama Sama Kafirnya Seru Antara Orang Alim Istilah Kafir Tidak Seru Tapi Kalau Kafir Yang Di Mata Orang Awam Seru Maksudnya Orang Islam Darani Kafir Maksudnya Apa Orang Islam Ini Saya Beri Contoh Betapa Salahnya Orang Yang Mengkafirkan Sesama Muslim Itu Nantang Saya Jangan Orang Pasar Benar Dia Nantang Menisah Ngarab Pengheran Jadi Jelas Mahkamah Itu Jujur Paham Kalau Mahkamah Itu Itu Secara Jujur Jari Tim Tertentu Tapi Kalau Pengheran Mesti Jujur Beri Contoh Nabi Suleyman Itu Mungkin Kafir Tidak Mungkin Karena Dia Nabi Ketika Dapat Nikmat Nabi Suleyman Bilang Apa Hal Minfadli Robi Liyah Bilwani A'ashkuru Am'akfur Ini Nikmat Pengheran Mimpin Jin Mimpin Menusuk Ya Tepat Tepat A'ashkuru Suka Suka Am'akfur Suka Jadi Kalau Kafir Seru Matuk Islam Suka Suka Nabi Musa Nabi Masyur Lain Sakartum Lajih Dan Musuh Wala Inka Fartum Kafir Ini Kafir Seru Biasa Biasa Jawab Sampai Orang Kena Sindrom Menyebut Kafir Kafir Seru Biasa 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 Dijawab Ini Ngaji Ngaji Jadi Islah Kafir Yang Seru Di Koran Itu Banyak Dijawab 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 Nabi Suleyman Liyablwani A'ashkuru Am'akfur Itu Jelas Di Koran Ada Kita Semua Hafal Paling Tidak Pas Ayat Itu Hapal Biasa Mau Sakart Itu Jelas Itu Jelas Terus Nabi Ini Istilah Nabi Nabi Itu Lalu Ngendikan Misalnya Dosa Yang Disepakati Gak Ngeluarkan Orang Dari Islam Nabi Ngendikannya Kafir Misalnya Nabi Dawah Di Haji Wadah Terkenal Sekali Kamu Setelah Saya Jangan Menjadi Kafir Lagi Kafir Lagi Itu Apa Kalian Saling Membunuh Padahal Al-Sunnah Berpendapat Saling Membunuh Itu Menjadi Kafir Tidak 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 Istilah Hadis Latar Juh Bak Di Kuf Aran Allah Kuf Jadi Kata Kafir Maksudnya Menutupi Untuk Bayar Kafir Mulanya Tiang Berdosa Disebut Apa Kafir Disebut Apa Kafir Nah Zaman Nabi Sugeng Nabi Sugeng Nabi Dibantah Sahabat Saya Ini Melaku Melaku Rokok Jepul Penduduk Seng Atau Wedok Dimana Ya Rasul Allah Dibantah Ditanya Kenapa Ya Rasul Allah Salah Kita Apa Jadi Sahabat Cerdas 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 Terbanyak Nabi Seng Fain Nih Uri Tukun Na Akshar Ahlin Nabi Karena Saya Melihat Kamu Itu Banyak Penghuni Neraka Ini Ada Seorang Permanfaat Yang Sepuntan Ngadek Dia Pinter Dosa Dosa Kita Apa Ya Rasul Nabi Malah Dramatis Lima Rokok Tukun Namin Kisoti Aklin Wadinin Mereka Akal Ras Sempurna Agama Ras Sempurna Jari Dawa Seorang Wedok Itu Mungkin Akal Ras Sempurna Gampang Nabi Nabi Ngomok Jangan Betul Betul Kurang Nabi 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 Lucu Wan Lanang Udah Paso Udah Paso Wan Lanang Udah Udah Rasul Salad Paso Harus Salad Orang Kadang Lu Sabar Pasti P一个 Paso Pack Sampai 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 Nabi Berat K WORR Sehingga Salad Kami Has call schnell Salad велice Separa modo Ini Yang Right Of ai dikatakan total kan? jadi apa saja Nabi? dikatakan lumayan kalau sholat? berarti misalnya kalau ini orang lanang sholat sebulan penuh orang bedok? separuh kalau ada 15 dina kalau ada 6 dina ya 6 dina kan? nah elek paling temen dari Nabi wayak furnal asyir wayak furnal kue tukang lakoni kafir terus mereka tanya ayak furnabilah ya Rasulullah apa mengkafiri Allah kata Nabi? tidaklah yak furnal asyir sering mungkiri jasanya buju terus Nabi ngadain orang lanang-lanang contohnya ini in aksanta ilihat dahroh sumalorat mingkasihan kolat mara itu mingkahhasanan kodok orang bedok wapii setahun kecewa pisang orang nabi belas padahal wapii berpuluh-puluh tahun misalnya wapii puluhan tahun tinggal wayak karena takut balawah ini wayak barang halal takut balawah orang lain selingkuh tambah takut balawah tapi kadang bedok lucu loh ini kota itu orang larang selingkuh rancuk pegatan perkaraannya musiman tapi tidak wayak makanya saya sering dibantah orang kota teorinya kaya itu salah kalau di kota selingkuh itu tidak apa-apa karena tidak permanen yang bahaya itu wayak karena apa? permanen jadi perempuan di kota itu banyak kalau suaminya selingkuh dengar itu rapat emosi kan musiman paling tidak ada duit musiman kan tapi kalau wayak kan permanen itu bahaya padahal cara kaya kan bahaya selingkuh di bang wayak kalau cara kaya itu wayak sunnah yang menakutkan selingkuh itu dosa yang menakutkan tapi sama-sama berstatus menakutkan jadi orang-orang kelompok yang menakutkan di kaya hadiah saya mau ibu-ibu tetap tekeranya itu ceritanya nah makanya saya tanya kalau antara orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh kafir secara logot itu tidak seru-seru amat tidak seru-seru sejak Nabi Suleiman yang orang mungkin kafirnya mengatakan a'askuru amakfur atau yang paling populer lakinsyakartum lakazitanakum bandingan walaik kafartum umpoh mau maknanya kufur bandingan iman kan ya lakinsyakartum 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 nah ini perlu diketahui jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis bahasa dialek lakinsyakartum 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 keluar dari agama itu yang kafir seru jadi al-kufrul a'zom kufur terbesar ada kafir di bawah itu makanya kalau mereka alasannya pakai hadis saya tahu betul tek itu di hadis bahkan imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun dunah kufrin bab bawa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir yang serem judulnya babun kufrun dunah kufrin ada kafir tapi tidak kafir yang seru kafir yang maknanya tidak ada syukur tidak kafir maknanya tidak ada syukur misalnya nabi pernah mengatakan isnatani finna zumah kufrun dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir atau nufin nasab waniyah halal mayit orang yang mencibir nasab menyalahkan nasabnya sendiri waniyah halal mayit nangisi bunga-bunga mayit berarti saat itu kafir-kafir yang mati bunga-bunga yang pacarnya mati bunga-bunga orang kafir kafir jadi paham ini yang perlu saman ketahui jadi begitu juga bahasa yahudi nasroni kalau yahudi nasroni sedang dikritik qur'an itu nasroni yang trinitas selesai ini dimaksud walata jidanna akrabahum mawad datal lilladhina ahamanul lilladhina yang diwarai kanjeng nabi diumur 11 tahun dijak sampe abu talib ketemu rohib rohib itu pendeta terus dikonmulai jadi dipatai yahudi ini pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir nasoro yang menolongi isa yang menolongi isa mungkin nasoro trinitas dua kepentingan menolongi kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bener-bener ngerti teori aku bener datanya otentik meskipun aku bingung tapi ini maksudnya kan tujuannya mau kalian mulai sekarang karena aku mau mulai ini pokoknya yang lebih tinggal itu ini aku dikoncor atau ngurung khutbah itu mulanya aku ngurung ngurung tinggal ini apa orang awam tangga aku bingung itu yang harus bingung aku tapi ngaji aku bingung diurkati orang yang kamu hampir nanti gak lele kita terang, Nasrani aku bingung jadi ini karena Nasrani harus bingung karena ini harus bingung aku hafal Quran aku hafal ayat akhir jisnam kan jelas walata jidanna akrabahum mawad datal lilladina amat lilladina koluh ini adalah Nasrani yang dimaksud orang yang senengku yaitu orang yang Nasrani Nasrani yang Trinitas tidak seneng Nabi Muhammad ketika Nabi Ciliq setelah ini ditolong pendeta bukhairoh anjaran dari Nabi yang ngakuin dia penginjil kenapa penginjil? pertama sahabat ditolong dengan Raja Nasrani ini tuh Raja Najasyi tapi ini Nasrani yang tidak Trinitas nah ini yang disebut yang dikatakan orang kafir kitabiah orang kedua kitabiah oleh dikawin pahamnya? nah mungkin dikatakan orang yang ini maknanya ahli kita tapi itu Kristen Nasrani akhirnya orang liberal oleh orang yang dikawin orang apa? orang yang dikawin malah bingung sampai menentang itu orang bingung banget orang yang menentang Nurani itu beruntah kan terus kandung akhirnya jadi kayak aku bilang jadi kayak aku bilang dia mesti ngajibar mulai jadi orang yang mesti ngulang itu harus benar kalau orang yang mesti kalau orang yang salah orang yang keliru orang yang keliru jadi dikawin untuk dari wali mereka banyak tidak ada ibadah jadi itu tidak ada jadi itu mereka sedih pergi makan tempat piring dengan mmmbintu kalau tapi mereka yang bergawin dikawin mereka mereka mau rezeki semua tidak harus kerja dengan hasil suatu saat ada pasaran lalu di penjara esok diransum sepiring, sore sepiring sepertinya protes, kenapa jadinya di LP terus sampai Allah dijawab bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja wah aku nangis, gitu maksudnya, ini sudah terpikirkan, kerja tanpa kerja itu LP rumah saya ingin untuk rezeki tanpa kerja nah ini ada pengikiran, salahnya ada detail ini orang-orang sering keliru, orang-orang kalau ada rezeki tanpa kerja, ya ini aku mau, apa? LP ini, aku apa deh, akhirnya orang-orang itu apa? apa mulai ini masyur, ini riwayat-riwayat orang-orang itu berdoa, orang-orang itu berdoa orang-orang itu berdoa, biasa, orang-orang itu berdoa kaji nabi itu pernah keluar rumah, ini di muka ilmu ketimah kitab mazmuk dan di muka diimah kitab ihya' fadhu'il ul-ilm kaji nabi rawat yang ada ada satu kelompok sohabat yang berdoa bersama bersama, bersama itu berdoa bersama, itu berdoa bersama doa bersama itu berdoa, lintas agama dan orang-orang, tidak keliru bahasa mengapa? untuk berdoa-doa bersama, nanti berdoa bersama itu berdoa, waduh ya kalau Mustafa dianggap orang-orang kelompok miskinan harus dianggap bareng-bareng biasanya pada malekat itu pengalaman pada malekat itu dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan sehingga malekat teratur ususnya dianggap familiar dengan apa kemiskinan malah tidak melarat anjar untuk dianggap itu panik, itu mandi kalau mereka berlatih dan orang-orang yang sudah betah itu panik padahal mereka berlatih dan orang yang panik, itu orang yang panik yang mereka berlatih dan tidak panik walaupun nabi-nabi berkomentarnya ini lucu dan ini hadis suhaid, mereka itu berdoa kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau tidak ya tidak jadi nasibnya 50-50 kalau Allah insya'a ajabahum wa'illah pahala wa'insya'a radahum kalau Allah ingin ya dikasih kalau tidak ya tidak terus ada sekelompok sahabat yang mengajar halal haram ini halal, ini haram ini baik, ini tidak Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang terus Nabi ikut kalau ini mengajarkan hukumnya Allah pasti benar dan pasti diganjar pengeran jadi Rana Sarab ditombor mesti diganjar pengeran terus kata Nabi akhirnya Nabi ikut kelompok ini wa'inama bu istu mu'aliman saya ini dihutus Allah supaya mengajar makanya ini cerita saya ini bukan sombong ini tahadus bin emad saya umrah 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Kak Baya dulu santri saya di Rembang ngaji Bukhari saya diajak jam setengah tiga malam saya masih ingat terus jadi ini mau ngalim itu mulutasim kalau tak sing amin saya ingin ngaji saya pernah ngaji Bukhari itu setengah tiga ya di kawasan Kak Baya itu tidak tepat Kak Baya yang rame kita harus mengajar haram yang tingkat yang ngawar TKI yang buruan-buran yang dihutuskan yang dihutuskan jadi itu untuk buruan-buran yang dihutuskan yang dihutuskan selamat orang ngaji ya yang buruan-buran yang dihutuskan kenapa saya mengatakan mulang mesti api karena zaman Nabi Ibrahim yang dihutuskan pengganti beliau adalah ya Allah setelah saya ini nanti harus ada Rasul yang dari keturunan saya Rasul itu siapa? yang membacakan ayat-ayat dan mengajarkan mereka jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Al-Quran sekarang banyak kiai yang dihutuskan dihutuskan mereka yang dihutuskan Nabi tidak tahu orang-orang jadi model yang dihutuskan yang permanen sifatnya itu mulang yang dihutuskan itu disebut Al-Quran yang dihutuskan yang dihutuskan yang dihutuskan itu biasa paham sifat permanen Rasulullah itu Rasulullah Yassilu Ali ayat 3 yang membaca membaca Alihim Alihim itu ada objeknya jadi tidak wiridan sendiri di kamar tapi ada objeknya ada yang diajar Yassilu Ali ayat 3 wayu'allimuhum hum itu objek ada yang diajari jadi kalau ngaji Jalal ini ngaji Mawan Badan ini mau tasbe mau tasbe mau tasbe kita tahu itu hukum apa dijawab la ilah illallah guru nyalah no kafir gurunya posek dia dia goblok sampai enter akhirnya dia alfiyah yang orang iso takir yang orang iso tiap soal dijawab la ilah nganti gurunya nyalah no kafir gurunya stress nganti mikir dijawab alas sama pun nulis la ilah kalau ngaji nyalah kafir kalau ngaji nyalah kenapa itu kafir akbar nyalah la ilah faham itu kelompok macam-macam faham itu jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian ada istilah Bani Israel di Quran itu hitab untuk turunan Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah Medina karena Quran turun di Mekah Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina wala wale zaman ada negara yang disebut Israel ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yaakob berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia orang Jerman orang Amerika siapa saja secara genetik turunan ini apa yaakob Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim ini dimaksud tiang-tiang saya sanggok dawah apa ini yang ini 16 surat surat Maryam ini ikut rasul rahmanim khurru suchadaw wabukiyah ini orang orang yang ulaikalladzina an'amallahu alaihim minnannabiyyina من zhuryati adam amimman hamalnamanu wa min zhuryati ibrahima wa israeli wa mima adayna wa astaghfirullah bulat orang bulatik, ilmu itu orang bulat mereka ada Orang bulat, ilmu ini baca ilmu ini, bagaimana kita Buku mana ini Qur'an? Itu semusibah Bukan buku yang sekarang jelas Gus yorah, kiyai yorah, tapi nulis aneh kaha Aku yorah roh Artinya kan Kiyai kan ramas di ngalim Tapi aku juga berhormati orang sholah Tapi kalau ada fatwa itu kan Ngeri itu, maksudnya fatwa Dalilah liberal bahwa agama sama di depan Tuhan Inna ladhina amanu wa ladhina adu wa nasoro Waduh ngeri itu Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu Dan tanya saya Pak Bahak, sampaikan kan orang hafal Qur'an Kenapa tidak tahu ayat itu Orang-orang ngajar Kalau malas yang nulis itu rapa layak Dia aneh Wawas, 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 goblok, musibah Dengan supaya Dia aneh janggal sama saya Kenapa orang sehafal saya kalau tidak tahu ayat itu Bahwa di Qur'an pernah ada tiga agama disejarkan Ya, baik Bintu aku ngantinya Kemudian kita beritahu Di akhir bahwa itu ada ayat Edva'in amanu bimis lima amantum bi Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Tapi aku tidak biasa Musibah yang aku alami aku biasa Aku nanti akan melihat di tiang Nanti aku akan melihat ini Saya akan melihat ini Saya tidak tahu yang mendekat ini Bahaya Aku nanti akan melihat ini Saya akan melihat ini Saya akan melihat ini Ya, saya akan senang Tapi saya akan melihat ini Musibah itu Aku akan melihat ini Tapi aku misi aku selaku Saya segera terus Saya mulai terus Aku cocok pertanyaannya, terus tangkliat musyotek yang terkenal musyotek yang terkenal yang terkenal nabi, dia itu mendukung putih kok pinternya itu? dia itu ujah nggak? tapi kok pinter? dia itu ngira kalau mendukung alem atau lama sukses itu jadi kiai kalau diatasnya itu jadi apa? nabi jadi pikirannya ini mendukung nabi, berarti mendukung apa? sukses banget, sanduri mendukung yang jadi apa? waduh waduh lu kan musyoteknya aku jawab aku malah bingung bingung waduh akhirnya tak jawab, lu malah nggak tahu mendukung itu orang-orang aku jadi nabi dia kaget, lu kok sakit nggak tahu mendukung, aku ngerti nabi Muhammad, aku nabi terakhir jadi dia bakal jadi nabi jadi peluangnya jadi kiai tapi nggak tahu mendukung nganggap jadi peluang jadi nabi bahar waduh, seperti itu jendis jadi waduh, aku malah repot kan? waduh, musibah itu waduh, musibah itu kiai yang salah kan banyak ya kiai yang macam-macam kita berpacaran ya padahal kiai itu orang baik, orang suci kenapa mereka bisa dosa juga jadi kiai itu mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat aku kaget, lu kok gitu kiai yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum jadi kamu jangan niru dosanya kiai dia sudah siap-siap penangkalnya kalau kita leleng-leleng zaman yang bodoh kita sering dikoncah nakal senangnya coklat dan pahabatan kita sudah hilang tapi masih siap ini ngantik ngantik saya itu itu kita sudah kasih alasannya saya setiap kalau kita sudah hilang jadi ini ngerti kita sudah ringan ini ngerti wah repot tuh akhirnya malah dulu saya ngira gustur itu ternyata yang kayak gitu ya banyak juga sih mungkin yang disini banyak kan maksiat halang kok pasti alasannya yang kau tak istighfari hilang, tak sudah kau hilang jadi roh setip roh penghabus itu juga resikonya akan terus berani kan ya repot juga itu kan jadi kayak orang hukum seorang ini melanggar hukum orang awam ada pakar hukum pakar hukum seorang tukang ngakal ngakali duit negara pakar ekonomi apa yang luku pakar ekonomi yang yang maksiat bisa ngakali dia itu orang awam buatan jujur ya ya maksudnya dia itu kalau dia itu tidak diudang dutan langsung tidak di TV saya rasanya tidak langsung betul hukumnya ya ya repot tapi pengirannya sampai diakali kalau dari Mamuzali tidak menurutnya akal-akalan diakal itu tidak wajib kalau orang-orang yang setahun misalnya ada di Sematang Pulau setahun kurang lima tidak ada di situ dan tidak wajib mereka berapa ini berapa? 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 berapa diakali berapa? berapa diakali maksudnya Dewi Mamuzali tidak berapa? itu pengirannya harus merencanakan jenis seperti ini seperti ini melebihi rokok dilibatkan pakar ekonomi saya ini semua sudah saya lakukan zakat-zakat saya tidak melibatkan saya hanya melibatkan tapi saya tidak melibatkan tapi saya melibatkan jadi jenis itu menghilang hukum itu seperti ini dilibatkan terus dilibatkan saya pengeran jadi pengeran diakali orang yang mengalami mau mengajikan saya sudah tidak itu tidak itu tidak zaman bangsa Israel ini saya pun terpelajar berburu ikan yang dikauh tidak dikauh tidak dikauh tidak dikauh orang Israel pintar tidak dikauh tidak dikauh tidak dikauh tidak dikauh terjebak tidak tahu ini ini saya tidak berburu hari satu orang saya tidak sukai tidak ambil akan ambilnya hari Ahab yang dikauh akan mengambil ikan hari Sabtu ini akan mengingatnya terserah mungkin orangEsri harus tidak dikauh mereka tidak dikauh orangEsri tidak dikauh mereka tidak dikauh mereka tidak dikauh sekarang tidak dikauh sehingga tidak ada, kalau itu kan nanti pakar peki kalau nanti pakar peki, nanti pakar peki rada di pensiun cuma, jarang ngerti kan peki, mau keliwat maksudnya orang-orang wedok orang liat, orang bojo, orang mahrum itu kan haram kalau itu ada takrib, ada kitab-kitab ilah, lishapati, asak, kecuali demi tujuh hal satu itu diantaranya gampang banget lishahada mereka ini seksi seksi kejadian misalnya wedok itu diambung orang tidak dijawil, ini seksi ini pengadilan, boleh melihat itu ya benar yang dijawil, ini nomor dua karena pengobatan jika tidak ada dokter sama-sama perempuan kalau yang fatal itu nomor telur krono mau amalat, transaksi akhirnya orang-orang santri nakal-nakal boleh kopi yang juga halal ini, ini transaksi takutnya, kita akan selesai termasuk dulu olehkan krono transaksi berarti itu kukuh rokok, bakal diayu oleh tidak, jawabannya, boleh kan misalnya kayak numpak pesawat pramugarinya ayu, boleh tukuk tiket, yang juga ayu, boleh tapi masanya tukuk tiket itu limang menit saya ingin orang mau ngopi ngopi itu? orang jam mulai pengirannya kepentingannya ngopi apa yang diambil? sebenarnya pengirannya tak ada kan nah kepentingannya ngopi kan lah Farko, BN, Singjoko, Lanang, Elek, Tuek ambil orang itu ayu kan mereka kepentingannya ngopi apa kepentingannya ngopi terus dia bawa ngopi betul, kira-kira pengirannya pengirahan perso enggak? perso kan? nah, pengirahan perso berarti orang-orang itu orang krono ngopi tapi orang-orang itu orang krono ngopi berarti statusnya orang kamu amalat kan? global ini malah ya kalau orang-orang itu orang krono ngopi temen-temen itu diulang solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham gini enggak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik terus saya niat marung ini krono niat marung nopi 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 niat marung nopi berarti haram kan? kan berarti motivasi anda nopi 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 pura-pura marung lah yang halal itu enggak misalnya Ruhin melaku-melaku terus ujung-ujung ngopi pas orang ngayu ngopi terus diubah panas terus kecoba terus mirip lah itu halal orang kesusunya barang-barang itu halal bergantung musibah terus kesusunya tapi nak terus dine mati makanya Mas Yudhul Nabi ngerti kan suatu saat si Jina Ali itu melihat perempuan cantik kita dine mati dari Ali ya Ali lakalullah walaikasani yang pertama itu Rizki kedua itu musibah berarti akhirnya yang tidak jarak itu lakal itu untung berarti yang tidak jarak itu jadi apa 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 yang khususnya kok di Rizki tapi tidak Rizki terus nol jadi apa musibah nah sekarang ada pertanyaan Fekih begini ini rupanya yang ahli dari Fekih dan ini nyata aku tidak bisa menjawab pasti tapi tidak bisa kalau aku menyebabkan kecil orang yang berlaku jadi tidak bisa tapi sebenarnya tidak bisa aku dikongsi aku hanya khusus dikongsi tapi tidak khusus tapi tidak khusus tapi tidak khusus tapi tidak khusus tidak khusus Dia ada yang aman, jadi mereka ada yang lebih baik Lungannya ada yang pandangan Semarang Cuma Mustafa, dia berpikir, dia berpikir, dia berpikir Dia berpikir, dia berpikir Karena dia berpikir, dia berpikir Kalau ada dia Barang-barang yang menangis, dia berasal Tak ada Jadi cara jenis itu salah orang Ya karena salah Kenapa sakit? Dia berpikir dari fitnah, dia berpikir ini mungkin, tetapi orang enggak ayo dia mau ayo, iya mau ayo dia malah besar saja dia semoga saya berhak disangkir santrimudus dan santrimu masih umur puber saya berhak dengan lebih besar di Bangku sepertinya baik-baiknya, kita sudah dicapes kita punya takutnya diur itu lebih aman di Bang Santerimu yang mengatakan, kitaール salah gak ada salah kalau aku dikatakan salah salah, malah dia jejer malah aku repot jadi, aku sejarah, malah aku dihisap pengeran sepertinya tidak ada hukumnya sepertinya tidak ada berpikir ya kan repot kan kalau santri kamu berdua sahabat misalnya bucah umur mau luas kan puber terus ada yang dibuja Pak Yayi seorang ngawur-ngawurnya kan dibuja ya untuk di taqwa kan ya sudah untuk izin barang itu misalnya potensi masyarakatnya dihukum santri jawab apa itu? santri kan? berarti seorang yang disesir seperti ini atau santri seperti ini misalnya kamu bisa mencoba jika itu perempuan itu ada hukum istiak kenapa? istiak tapi itu perempuan yang disesir seperti itu makasih perempuan tapi itu dihukumnya dihukumnya itu beruntak kok malah itu mengurban santriku kemudian itu di zaman yang dihukum seorang santri yang dihukum itu saya bucurkan mereka berpikir dihukumnya tidak tahu saja tapi lucu di sisi kefasnya itu yang lucu seorang yang dihukumnya seorang yang dihukum jika saya tahu untuk saya itu centertable tapi uang harus terus bernaifier lalu seseorang ternyata doang-doang, naif dan kalau tidak? itu yang dapat meningkere misalnya siapa merasa adu tapi lalu Anda bisa menghori yang penting dimanku untuk distr perempuan menyuruh lalu seseorang diridah ni Tracy pun berang-birang sudah berpikir siap tidak melakukan pengen saya berpikir siap jadi paham ini aku anggil gitu, terus urib ini aku anggil makanya mati urib, kenapa istighfar nah, mau dua solusi mau dua apa? solusi terus kalau mati urib ini aku mau ulang terus misalnya salah, istighfar kalau mau ulang, waw apa yang salah, ada solusi ini kalau ini film-film kuno ada pendekar, ada racun mati, ada rahmatin ada di sini, ada penangkalis ada di sini, penangkalis makanya seperti wali, sering maksiat tetap wali yang wali Hanyara langsung dibredel aku ada di bredel, pengalaman aku karena ini kafarohi kata, kamu kafarohi apa? kata setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri aku cek dalam internal Islam cek dalam eksternal Islam aku rasa kaget yang terakhir gak yakin gak benar pia mbak yang terakhir gak yakin gak benar pia mbak yang pedagang gak yakin gak benar pia mbak aku ada dikontok ini kisah nyata suka banget sangat-sangat suka anak iqiyai tapi tidak bisa ngaji tapi rontok tau kurungu ngaji suka, gara-gara pedagang gak baru tahu suka kalau ini kagum dari Rasulullah itu sederhana dia itu pernah dengar Nabi itu berkata Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijara jadi kan rizki itu 10 9-nya itu fit tijara jadi betapa barukahnya tijara ini alasannya sederhana ini seperti pedagang anak iqiyai anak iqiyai tadi ada kerungu-kerungu memori 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 berkata tapi saya pikir kedua itu masuk akal pak bahak menurut saya ibadah paling baik itu pedagang kiyai sekali pedagang itu merokok perkara ini ratau ngamal tidak pedagang orang tetap suaranya kok bisa kiyai kan sering saling ditampilkan uang sekali pedagang merokok duit ragu pedagang kemudian anak kiyai jadi wanita ngerti kiyai karena pedagang 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 itu tetap misalnya aku pedagang pedagang tetap bayari supir bayari satpa tidak bayari tukang pel karyawan karena tidak bayari ragu kerja tidak ragu kerja aku malarat jadi pedagang medit lah tetap bayar UMR kan jadi pedagang tidak bisa medit ragu bayar mulanya barukah untuk rezeki sungguh medit itu praktek tetapi ini keyakinan medit itu tetap barukai dan saya setuju bang dengan pendapat dia ini saya ingin medit barukah itu saya ingin medit asal tetap bayar gaji saya ingin medit kebabelas kalau pedagang saya ingin medit saya bayar gaji kan baru artinya simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan saya ingin di base ayo bayari supir kernet tukang cuci mobilnya ada 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 itu berapa sistem rizki pabrik karyawannya ada karyawan itu karyawan macam-macam tidak benar jadi hidal nabi itu ada sejarah nabi itu nabi itu nabi 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 yang jadi tidak nabi itu nabi itu itu artinya bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji dia tahunya Islam N.O. atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya tahunya dari kiai-kiai N.O. atau Muhammadiyah jadi kalau adat yang dekati itu N.O. ya adatnya N.O. Muhammadiyah Muhammadiyah kalau adat yang dekati S.I.A. ya S.I.A. kalau apa ya nah kalau semua kiai-kiai N.O. Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain karena itu tidak mau dekati karena yang dekati itu aliran sesat nanti cara berpikir dia juga aliran sesat berarti yang dekati itu ibadah atau musibah jadi jawab apa? ibadah dia itu yakin betul bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin jadi aku tetap wali banyak juga yang bilang kiai wali betul orang-orang hebat betul yang manfaatnya dia menyontohkan zaman bahasa Masyari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat dulu Jitirasyu Jirman ya dekat Ahmad Dahlan dulu Pak Karno dekat K.I.M.S.Kur dulu Ahanasyu Tiyon siapa itu ya dekat sama K.I.M.H.Riz ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat Nopo dekat Nopo berjabat dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme mergok pendiri bangsa ini dekat Nopo dekat Nopo kiai mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern tahunya karena pahamnya Nopo kiai betapa ateis musibah banyak bahkan Thailand itu kecelakaan mergok dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga enggak dekati pejabat tahu-tahu minoritas enggak punya power di negara sementara kiai Indonesia mungkin terdekati pejabat kalau saya kasih soleh kalau saya harus satu kiai ini proposal saya kasih soleh saya pernah baca biografinya Mbak Soleh Darat itu diantara yang diakini keluarga besar Mbak R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbak Soleh Darat makanya Jepara itu senang santri karena dulu Mbak Banya Kartini itu ngaji sama Mbak Soleh apa? Darat jadi dulu itu adat kiai itu biasa pejabat ngaji kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenang saya tak korup gagunannya apa? ke Soleh di dunia gunung mulang santri itu yang mengayai segara itu ahli sunnah di ahli sunnah kiai itu aku ngayai ini wongrung ahli sunnah itu yakin tenang saya tak korup dan saya kenal orangnya artinya gak apa-apa kalau dia begitu gak apa-apa dia belak-balik kulu hisbim bimala dehim dia nyontohkan itu di Sia di Iran Iran dulu ahli sunnah itu banyak tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Sia lama-lama jadi negara Sia karena wilayah tul-fakih itu dipegang Sia dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahhabi gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz Alis Saud istilahnya Alis Saud itu dekat dengan Abdul Wahhab lama-lama jadi faham karena Abdul Wahhab sama Alis Saud itu dekat makanya sekarang diharani Saudi Arabia sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal itu nama pribadi tapi karena dia penguasa Arab lama-lama jenengnya Arab Saudi itu Alis Saud yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini kalau gak salah ya yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir setelah itu generasi kedua ketiga berarti ketiga ngomong-ngalim sudah ada orang tahu yang diharap tapi gak kena memilih Saudi perkara ini untuk negara jadi diakoni yang baik jadi memilih Arab Saudi bisa diharap Indonesia Soekarno bisa diharap Indonesia Soekarno jadi Arab Saudi jenisnya Arab asli ini cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa jadi sehingga kesannya ada orang turunan Saudi gak bisa jadi rocok jadi Alis Saud apa jadi jangan melak-melak tidak faham jadi sebabnya itu benro artinya apa dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama Alis Sunnah dekat pejabat ben bisa menesun kenyataannya tenang ada spilpres kemarin bosun ini mbora ke wab calon presiden solawatan tenang murkod ini ngerti trennya ini apa tapi kan terus masal lebih teori itu sama-sama mungkin benar begitu juga teori tuku tanah ini saya contohkan sampai kita bedai tanah pinggir ratan pinggir malioburu pinggir malioburu Mustafa berulang ahli dakwah terus anda ini ini maksiat maksiat itu yang canggur itu itu yang itu yang cipi kamu siapa berani kamu siapa kalau ini ngelorong aku misalnya Mustafa suga di desa miliar 1 triliun tanah di tuku kabe barang ada orang yang maksiat ini kamu siapa kamu siapa kamu barang gampang tidak tidak menyebabkan di tuku di tuku jawab mawan itu ini dakwah bil hikmah bil mal cepet di bil mal dan itu tidak menyalai koran wajah itu di alam walaikum termasuk rosa dosa berkara rosa berkara tinggalkan itu tapi aku juga tinggalkan itu berkara berkara tinggalkan itu ya separuh itu berkara 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 kukum ini santri kura juga juga kuat itu potensi itu, aku menekan aku aku menekan aku, lu siapa? itu, aku menekan aku ini, ini? gandalan itu, aku masih tapi, aku hanya harus menekan, tapi, aku harus menekan aku terus, tetap keku, kalau ngusir kan gampang lu siapa kok ngusir? ngusir, gampang ini, mulai disewa, aku harus lakukan aku melihat aku bilang aku melarat dan ini, aku melarat, sabar karena itu, tapi, yang menyelamat ini abu bakar jadi pemerintah yang melakukannya ini kombinasi melarat sampai sampai melarat, sudah ada yang suka karena ini saya kombinasi tapi sampai sebesar banget ya boleh lah maksudnya nah, dapat apa ya saya pasti contoh melarat buatan saya sudah mau nonton karena saya tidak mendesak harus saya tidak mendesak harus apa saya saya mau nonton jadi contoh paham gitu, terus nahi mongkar itu tidak mau istirahat tidak sama, nahi mongkar dalam politik dulu di rembang dulu di rembang juga banyak lokalisasi, kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat, karena di backing, oknub-oknub tertentu, tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati, setelah itu anaknya keholil, sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati, itu ya rubahnya luar biasa, karena ya goyenan mereka paham, ya iya iya tidak wajib keseluruhan bupati itu apa, tidak wajib esk menggunakan satpol pibet artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga ini mbak kasing soleh, ini mbak kasing soleh artinya, yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga mbak saya juga mau meyakini dia apa itu kalau Mustafa, langgari cilik tetap istiqomah, berwiridan, raradonya itu ya apa, tapi dia ini lebih yakin, benar dia, lebih terus nah dia ini yakin, terus jalur bupati yang malah berarti kan tapi jangan merasa benar sendiri ya yakin saja kalau dia benar tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin iska untuk membubarkan tempat maksia itu oleh suatu kutanas yang digunakan maksia jadi pilihan ini membubarkan nah, jangan lupa untuk menang jangan lupa untuk ulama tidak kalah berbicara ulama tidak kalah ulama itu paling benar perkara ini orang suka yang bisa mengusir orang maksiat di kota ini di kota ini tapi tidak bisa hilang maksiat mentahnya mereka jadi itu yang rada betah menghilang mentahnya ulama ulama itu tidak bisa tapi jangan lupa untuk mengusir kalau mereka maksiat tapi tidak berbeda orang itu tetap maksiat dan yang bisa lakukan itu ulama itu menang-menang maksudnya orang itu karena kalau nganti saya itu tidak susah kalau nganti moco kitab ada cerita moga-moga benar cerita itu tapi kalau kandung moco hanya menyesal kalau moco ini tapi kalau kandung loco tapi kalau kandung loco moco jadi ada orang Mati Syahid orang Melarat orang Lomo Suga sampai Kiyai Alim ini ada yang pintu suarga itu jelas membuka suarga itu bisa bantah-bantahan jadi Mati Syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis itu Mati Syahid itu spesial jadi saya paling berhak masuk dulu jadi yang Melarat enggak di hadis-hadis orang Melarat sabar itu spesial jadi saya dulu jadi yang Suga enggak orang kaya Dermaman itu spesial jadi saya dulu ulama itu menang roh yang telur goblot bantah-bantah itu ulama itu menang bareng menang ulama itu ulama itu dan ulama itu menang karena ulama itu banyak pertimbangan yang marah itu akhirnya orang itu Jibril beri keputusan sama mereka Jibril kan Malaikat paling terpelajar Jibril tahu kok yang ini sabar saya tidak sabar saya tidak sabar jadi suarga jadi apa? jadi ulama jadi si gurum sepakat berarti satu sepakat eh Sugih Dermawan saya tidak tahu jadi apa? jadi dia jadi si gurumu berarti dua sepakat paham ya? eh mati Syahid saya tidak tahu jadi gajarannya besar jadi kata Pak Ulama jadi si gurumu tiga orang ini sudah ikhlas ulama-nya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa? ulama ya saya sepakat kan ulama-nya dulu iya ya Jibril sekitar sepakat ulama itu secara gila maksudnya orang-orang yang mendukkan ini sampai orang-orang itu gerutuh menangkan itu akhirnya karena itu orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu kenapa kok yang menduk ini saya jibril biaya itu ini saya jibril akhirnya akhirnya menangkan sama tapi hukum itu itu menangkan saya beritahu saya beritahu saya beritahu saya beritahu saya beritahu saya beritahu karena akhirnya ulama-nya kalah kan pas padal tiga orang ini sudah sepakat kalau ulama-nya itu sepakat saya beritahu saya tidak terang itu artinya terus melebuh itu yang harus menerang itu orang yang biaya itu harus di suaranya itu mengurutan-urutan terus melebuh yang terakhir yang urutan itu yang terakhir tapi lewat ngaji ini anda menjadi tahu jadi yang yang biasa Toreko biasa Wiridan jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta paham ya nyatanya iya iya misalnya tanah-tanah sempotensi gue maksiat sampai antuku ya nggak mungkin gue maksiat kalau ini gak ada guru kalau ini gue kata diantara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan luas sekali itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 ribu 700 juta mau dibeli 2 miliar itu beliau nggak boleh bilang sama saya mau nganti di Tuku Cina perbatasan mau nganti mati terus melaraterah tidak jadi banyak juga orang yang meyakini adal tanah yang orang yang potensi gue masih ada nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi bukan guru saya tapi beda lagi ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta satu keluarga haji semua dipakai haji itu semua keluarga kia ini tidak ada yang datang kalau itu ada orang haji yang kaji tanam cina yang potensi gue masih tangisan dibatalkan itu artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu menganggap begitu itu jihad menguasai tanah itu apa jihad karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita yang toat ya kita mengendalikan untuk apa juga kita dengan kita dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita untuk apa ya dengan tidak punya ya tidak kita apa tidak ada yang ceritanya terus orang lirat terus aku lirat terus aku lirat terus musibah itu tapi masalahnya aku rapati nyesal misalnya aku ini itu kan terus lewat jalur ulama yang nyesal kan lirat jalur apa terus kita lirat kan kita lirat kita lirat kita lirat kita lirat kita lirat kita lirat terus jalur apa kayaknya sabar kan itu kudu ikhlas kalah itu harus menarik orang lirat orang gini yang benar tapi sebetulnya menjabat yang kita kira dekat dengan Subhad itu juga banyak amalnya kan karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun gara-gara SK ini wali kota bisa dibubar sama ada cerita nih anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal mengarang Fikus Zakat itu akrab sama Suti Yoso saya dulu itu ikut proses menerjemah Fikus Zakat memang saya ada orang politik juga gak orang kaya tapi saya ikut proses hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah gara-gara dekat KIA itu Suti Yoso memutuskan Kramatungka itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga sekarang dirubah jadi islamik apa? senter itu baru kaya kita pejabat pejabat, karena pejabat yang punya SK tapi fungsi ini ibu hilang pejabat yang pentingnya itu dikandani kaya nah sekarang ibu kan berhenti kan berarti jalurnya karena ini kudu-tuduk dari aku ini kan masa lengkau yang akhirnya ditutup kalah saya ini persiapan ya persiapan bus warga tapi tidak usah nomor itu jadi kurang contohnya Kramatungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Suti Yoso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordowi Yusuf Kordowi terus punya FIGUS Zakat lama-lama FIGUS Zakat jadi tren sampai di Jakarta ada basnas, ada rumah Zakat sekarang di Jogja ada lahis ada macam-macam baru kaya trennya FIGUS dulu Zakat itu enggak jadi kebutuhan tapi setelah jadi tren saya ingin orang zakat itu izinkan banyak pegawai-pegawai itu yang tidak sholat tapi zakat jadi saya tahu kenapa? tren pak pak izinkan kesannya kok anti sosial? kesannya apa? makanya bapak dulu bapak itu anak pertama itu disekolahkan dia sempat jadi pejabat yaitu sirinya kenapa Mbah Asim Asari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda atau Inggris awal zaman Gus Wahid menjadi Menteri Agama anjay kan Gus Wahid tidak Menteri Agama mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni karena Gus Wahid pertama jadi Menteri terus jadi ahli sunnah lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah enggak itu rapantas mengisi-isi ahli sunnah tapi kadang santri fanatik tapi Gus Wahid seralim seperti apa? fanatik repot kan tidak mengakui kebenaran dengan bentuk lain ini warid itu warid disana ini mengajik itu aku sudah sadar kuluhis bimbi maladeihim farihunan itu dicap elek orang yang merasa benar-benar dewa ngapain anfusakum huwa a'lamu bimanit takut kuluhis itu diceritanya ada kiai alim ini kisah nyata alim banget kuluhis mawan tidak mengakuinya ini orang alim ini alim banget tapi orang alim itu tidak rapat di duit itu sandalanya itu salah orang alim rapat di duit ini sholat ini yang mencet pinggir atan mencet umum gurih ini itu orang-orang rambutnya gondron yang menutupi ini ini curiga sedangnya tidak bareng orang-orang yang menutupi yang menutupi sampai makmum ini sampai sepuluhisnya orang-orang sepuluhisnya sampai sepuluhisnya ini repot ini cara alamat lahir itu ini yang menutupi tapi makmum ini yang menutupi ini yang menutupi itu itu yang menutupi jangan kira sampai tidak ceritanya Islam-Islam yang menunjukkan ini orang-orang Kristen yang tidak di gereja itu tidak dikirai atau tidak dikirai Islam-Priman saya jawab jujur tidak dikirai Islam-Priman kalau tidak dikirai dengan orang-orang itu prosedur tapi tidak dikirai Islam-Priman tidak dikirai tidak dikirai nah mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baikpun kadang tidak bisa ini penggawaiannya yang mencintai api kita sepakat api saya ada orang kesasar yang mencintai yang mencintai yang mencintai yang mencintai jadi ada kecelakaan yang mencintai yang mencintai yang mencintai yang mencintai berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan tapi orang yang mencintai model LSM berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak dibanding yang di mencintai wah kasus yang mencintai model LSM yang mencintai tapi yang terbaik tetap yang di mecintai ya yang bener ya tidak itu tetap yang biasa terus aku, anpus aku merauh sasok apa? suci, biasa supaya ngelakonnya apa, terus aku harus mulang-mulang sampai mati saya mati apa yang mati apa? mati dia apa? aku lukis bimbi maladehim apa? balkulubuhum balik utawi ati ini kufar, ayil kufar itu itu yang dikatakan dalam kebodohan jahat ini kebodohan yang dikatakan dalam kebodohan orang kufar itu aku belas gak kelemah walaupun itu tetap yang dikatakan dalam kebodohan yang dikatakan dalam kebodohan yang dilakukan oleh orang mu'min